Bang, sini bang. Bang, jakak. Ada, ada, bang. Sidang kasus swap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di UNILA kembali dilanjutkan atas serdakwa mantan Rektor Karomani, mantan Wakil Rektor 1 Heriandi, dan Ketua Senat M. Basri. Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan dari enam orang saksi yang merupakan sejumlah pejabat dan dosen UNILA dihadirkan langsung di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Tanju Karang Bandar Lampung selasa kemarin. Dari keterangannya, salah satu saksi yakni Yulianto sebagai Wakil Rektor 3 UNILA terkuak bahwa praktek penitipan calon mahasiswa baru untuk dapat diloloskan pada sejumlah fakultas di UNILA sudah berlangsung sejak 2010 lalu. Pernyataan yang disampaikan Wakil Rektor 3 UNILA ini membuat Majulis Hakim menilai hal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang tidak sesuai mekanisme. Dari tahun 2010 ini sudah terjadi, karena sudah menjadi kebiasaan. Gitu? Ya. Karena ada beberapa fakultas di bawah. Ya, seluruhnya berapa? Yang patah sadar ditipkan kepada Dekan. Dekan para Dekan ya? Mungkin sekitar 10-10. 10-10 ya? 10-10 ya. Kalau saya... Usai seluruh saksi memberikan keterangannya, sidang ditutup dan akan dilanjutkan pada pekan depan dengan mendengarkan keterangan saksi lainnya. Roma Friaidam, Kompas TV Lampung.